Inilah momen penting Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto tiba di Mako Gapwilhan I yang terletak di pusat pemerintahan Provinsi Kepri, Pulau Dompak. Hadi didampingi istri tercinta bersama rombongan di jajaran tertinggi TNI tersebut memang sudah diagendakan untuk meresmikan gedung Mako Gapwilhan I. Begitupun peresmian secara simbolis Mako Gapwilhan II di Balikpapan serta Mako Gapwilhan III di Timika, Papua yang serentak secara daring oleh seluruh personel TNI. Mako Gapwilhan I yang terletak di kawasan dompak ini dibangun di atas lahan 20 hektare merupakan hibah Pemprov Kepri. Gedung yang berdiri kokoh di perbukitan Pulau Dompak ini dibangun dua lantai beserta bangunan pendukung lainnya lengkap dengan rumah dinas jabatan Pangko Gapwilhan dan Mes Perwira. Setelah diresmikan ini maka resmilah gedung ini menjadi tempat berdinasnya para personel TNI untuk menjaga kondusivitas wilayah perbatasan NKRI. Pembangunan Markas Gapwilhan I, Gapwilhan II, dan Gapwilhan III termasuk juga peresmian Taman Trimatra. Ini adalah satu bentuk komitmen interoperability TNI. Selesainya pembangunan Markas Gapwilhan I, Gapwilhan II, dan Gapwilhan III tidak terlepas dari dukungan yang penuh dari pemerintah daerah ke Pulau Rio termasuk pemerintah daerah Kalimantan Timur maupun Timika. Usai meresmikan Markas Gapwilhan I, Gapwilhan II, dan Gapwilhan III, Hadi yang didampingi Gubernur Kepulauan Rio Ansar Ahmad turut meresmikan Monumen Trimatra yang tidak jauh dari lokasi gedung. Dalam peresmian monumen tersebut tampak atraksi pesawat F-16 yang disaksikan langsung Panglima dan seluruh pejabat dari Langit Kepri. Dengan berdirinya Markas Gapwilhan I, maka semakin menambah rasa aman dan jaminan keamanan bagi masyarakat Kepri, terutama dari ancaman yang mencoba mengganggu kedaulatan NKRI di perbatasan khususnya Provinsi Kepri. Zuprianto melaporkan dari Tanjung Pinang.